Memang beginilah orang Bali, tapi untuk menyemang hati ini juga saya bantu sarin sana 50 juta rupiah. Mangga Wente, Angen, Sari, Mangga Mesari, keluarga kita di sini. Bolehlah debu tangannya. Om Swastiastu, Halo Pemirsa DGSTV dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda. Channel yang menainkan segala kegiatan umat Hindu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangan sampai Pulau Rote. Pemirsa, kali ini kami meliput kegiatan umat Hindu di desa adat Sidorejo, kecamatan Sekampung Udi, Kabupaten Lampung Timur. Yang mana umat Hindu di sini atau Semeton Kerama Bali di sini mendapatkan kunjungan dari orang nomor satu di Kabupaten Tabanan, Bali. Beliau adalah Bupati Tabanan Dr. Ikomang Gede Sanjaya SEMM. Kedatangan Bupati Tabanan beserta rombongan yang berjumlah 40 orang ini terdiri dari Ketua DPRD Tabanan, Wakil Bupati Tabanan, Sekda Tabanan, dan beberapa anggota DPRD Tabanan. Bupati juga mengajak seniman bondres dadong rerot dari Tabanan untuk menghibur semeton-semeton kerama Bali yang ada di Lampung. Nah pemirsa, kedatangan rombongan Bupati Tabanan disambut langsung oleh Bendesa Adat Sidorejo, Indengah, Pasak Suci, dan Parisade Kabupaten Lampung Timur, serta Parisade Kecamatan Sekampung Udi. Ada pun tujuan dari kedatangan Bupati Tabanan tersebut adalah dalam rangka mesimekrama dengan umat Hindu dan kerama Bali yang ada di perantauan. Selain dihadiri oleh Bupati Lampung Timur yang diwakilkan oleh Sekda Lampung Timur, Muhammad Yusuf, dan Camat Sekampung Udi Dwi Giyarti SPIMM, hadir pula dalam acara tersebut anggota DPR RI Komisi Delapan Ikomang Koheri beserta istri. Dalam sambutannya, Nengah, Pasak selaku Bendesa Adat Sidorejo mengatakan, dengan kehadiran Bupati Tabanan membuat umat Hindu Kramo Bali semakin semangat ngajegang atau menegakkan draste adat yang dibawa dari tanah Bali. Nengah, Pasak juga menyampaikan bahwa umat Hindu Kramo Bali yang ada di desa Sidorejo berjumlah 617 kepala keluarga, dengan cacah jiwa lebih dari 2.000 orang, yang sebagian besar datang pada tahun 1963 saat terjadi letusan Gunung Agung. Disampaikan pula bahwa desa ini mempunyai 5 orang selinggih dan 63 pinandite, yang terdiri dari pinandite hayangan 3, Pedarman, Panti, Paibon, dan Pedadian. Sementara itu, Bupati Lampung Timur yang diwakilkan oleh Sekda Lampung Timur Muhammad Yusuf dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kunjungan Bupati Tabanan ke Lampung Timur, yang mana hal ini adalah bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap masyarakat transmigrasi asal Bali yang ada di Lampung Timur, khususnya dan di Provinsi Lampung pada umumnya. Hal ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi dan menambah semangat serta motivasi bagi jajaran pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan program-program pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Lampung Timur yang damai dan sejahtera. Bupati Tabanan dalam sambutannya membantah anggapan bahwa semeton Bali yang merantau baik melalui transmigrasi dan lain-lain, seolah-olah ditinggalkan begitu saja oleh pemerintah Bali. Beliau berkata anggapan ini adalah tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan beliau dan rombongan untuk menengok keluarga Bali yang ada di rantau. Tidak menutup kemungkinan, pejabat-pejabat Bali lainnya juga akan datang ke Lampung, ucap beliau. Bupati Tabanan juga menyerahkan 5 buah gente sebagai ole-oleh dan saring canang atau punia sebesar 50 juta rupiah untuk masyarakat desa adat Sidorejo yang diserahkan secara langsung kepada inengah pasak suci selaku bendesa adat Sidorejo. Pemirsa di GSTV, inilah liputan kami selengkapnya dari Lampung Timur. 24 ribuan. 24 ribuan. 24 ribuan. 24 ribuan. Kalau di Bali, satu ketamanan-ketamanan. Ketamanan, ketamanan, kan kurang. Ini awal tahun 68. Ini kebetulan salingan bikin. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 61. 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 6, 7, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 1. Menyampaikan juga selamat datang kepada Bapak Bupati Tabanan Bali beserta seluruh rombongan yang intunya hari ini bersama dengan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tabanan beserta anggota dan semua jajaran BD Kabupaten Tabanan juga yang sudah berkenaan hadir yang tentunya berkah tersendiri buat kami di Lampung pada umumnya, Lampung Timur pada khususnya dan intinya kami yang ada di Kecampanas Kampung Budi yaitu tempatnya di Desa Siderejo tentunya dari semua tindak langkah laku kami di dalam penyambutan beserta tempat yang tentunya jauh dari bahasa sempurna untuk itu izinkan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tentulah bukan sebuah kesengajaan yang kami perbuat hanya karena kekurangan kami dan dari jauh dari kekurangan kami sebagai manusia biasa mudah-mudahan untuk semua keterbatasan ini Bapak Bapak Ibu semua yang sudah berkenaan hadir memaklumi dan memaafkan kekurangan dari semua proses penyambutan ataupun tempat yang sudah kami setiakan sesungguhnya kami berusaha semaksimal mungkin tapi tentunya terlepas itu sudah barang pasti tak ada gadeh yang tak retak karena kesempurnaan itu ada pada Tuhan yang mewasa-mewasa yang melewasa kiranya cukup sekian terus terang Pak Bupati sering ke Bali setiap rapat banyak momen event-event nasional selalu ditempatkan di Bali terima kasih mudah-mudahan nanti kita berkesan kunjungannya ini dan yang lebih penting lagi bisa memberi motivasi terhadap warga kami yang asal dari pulau Bali terima kasih saya mohon maaf apabila ada kata kurang pas dan terus terang ini Pak Bupati ini campur tangan acara ini penda gak ada seperak pun kayaknya gak ada kita yang bantu ya jadi murni swadaya masyarakat transmigrasi Bali ini hebatnya Kabupaten aja belum turun sudah seperti ini ya apalagi kalau APBD ikut campur Alhamdulillah ini karena saya juga gak nyangka ada tamu besar Pak Bupati lakang gak ada Pak Bupati gak ada lukurnya juga tadinya antara iya antara enggak yaudah tidak ada akar tidak ada rotan akar pun berguna mudah-mudahan semuanya berkesan terima kasih mohon maaf sekali lagi paulau maafik lakukum tarif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lampung luasnya 5100 sekian km persegi Lampung sama dengan Bali mirip luas pulau Bali dengan Lampung Lampung Timur ini sama persis 5100 km persegi cuma tabangan Bali jumlah penduduk kurang lebih 5 juta kurang lebih kalau Lampung Timur tadi kurang lebih 1 juta 100 sekian kenapa? karena memang wilayahnya luas dan sumur sekali tinggal digarak kalau ini digarak dengan sumber daya manusia yang bagus potensi alam kayak sumber ini digelola dengan baik miscaya mari kita berdoa suatu saat Lampung pasti maju makmur saya yakin karena alamnya penuh dengan berkat ada danau juga pemirsa demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya jawa hindu nusantara om santi 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 selamat menikmati selamat menikmati